Halo semua, balik lagi nih sama Mama Eva disini guys Apa kabar guys, semoga dalam keadaan saya terlalu fiat ya Stay safe and stay healthy pastinya guys Karena keadaan di Turgi ini, kebetulan saat saya buat vlog ini Lagi lockdown 3 minggu sejak akhir April Sampai nanti lebaran karena kasus corona yang makin meningkat disini Oke jadi di vlog kali ini Mama Eva mau sharing mengalamin bulan puasa di Turgi ya guys Sebetulan tahun ini, tahun kedua Mama Eva mengalamin bulan puasa Jadi tahun 2018 saya datang ke Turgi dan saat itu posisinya kita di desa Jadi gak bisa ngebedain gimana ambience bulan puasa disana ya Eh di Turgi maksudnya Karena penduduknya tuh gak terlalu sepi lah ya Sepi dan hari-harinya juga gak terlalu keliatan aktivitas sama penduduk disana Jadi gimana bulan puasa disini guys Yang pasti beda banget sama kita ya di Indonesia ya Salah satu yang pasti soal makanan ya guys ya Kayak gini nih guys Nah kalau kita bulan puasa di Indonesia yang namanya makanan segala macem Tajil itu tuh hal yang common dan banyak orang jualan Dari yang Pak Yima sampai yang hotel fine dining pun pasti mereka sedain yang namanya tajil ya guys Dari yang asin, manis segala macem Tapi gak dengan disini guys Jadi di Turgi tuh gak ada yang namanya istilahnya tajil Khusus untuk bulan puasa Kayak kita disana ada kolak Citan apa tuh Bubur sum-sum segala macem ya Jadi kalau misalnya kita buka puasa disini guys Jadi tuh Kita langsung Kalau korma itu pasti ada common ya Maksudnya gak terlalu tajil banget lah ya sih Tajil tapi dia Dimana-mana ada termasuk di Turgi ya guys Jadi disini kalau kita buka puasa itu Kita langsung Makan besar kayak makan malam guys Jadi seperti ini nih ya Langsung makan corba atau sup nih ya Setelah makan sup yaudah langsung ke main course Nah kita makan nasi Dan yang lainnya memang bener-bener Makan malam biasa Seperti kita daily yang kita makan disini guys Kemudian setelah makan malam Kita ada jeda sedikit Tapi ini gak harus ya Sesekali dua kali Makan manis seperti ini Baklava Dan yang pasti hari-hari Itu harus ada yang namanya Cah atau teh ya Bikuti juga dengan menu sahur ya guys Jadi menu sahur ini tuh sama aja Dengan kita menu sarapan hari-hari Daily kita Jadi seperti ini Ini menu sarapan yang kita pakai Untuk sahur juga guys Nah selain itu guys Kalau di Indonesia ya Common banget Kalau kita bulan puasa Hari-hari itu dari toa mahjid ya Selain azan Kita biasa dengar orang namanya Apa Tahlilan Atau Istilah yang ngaji Atau ada yang cerama By the way ini foto Foto-fotonya saya ambil dari Ayah Sofia Atau Hagia Sofia Yang sebelum dirubah jadi mahjid Jadi hari-hari disini guys Jadi dari mahjid Dari toa mahjid tuh Hanya terdengar azan saja Seperti hari biasa Gak ada Tambahan Istilahnya Orang cerama Atau orang ngaji Segala macem Sebenernya mungkin ada di mahjid ya Tapi mereka gak akan Menggunakan toa Jadi mereka hanya Pergunakan toa itu Seperti hari biasa Jadi gak ada Khususnya Orang menggunakan toa Pakai Untuk ngaji Atau untuk cerama Segala macem Seperti itu guys Lainnya itu ya guys ya Seperti kita tahu Kalau misalnya Di negara 4 musim itu Kita akan ngalamin Yang namanya Perbedaan Waktu untuk sahur Dan buka puasa ya Jam puasa yang paling lama Itu akan terjadi Saat kita ngalamin Di musim Musim panas Alias summer ya Jadi seperti tahun 2018 Itu saat saya datang Pertama kali Saat itu kebetulan Saat summer Jadi sahurnya itu Kita jam 2an Kita udah bangun Karena sholat sebelumnya Itu sekitar Jam 3an Jadi jam 2 itu Udah bangun Untuk sahur Dan jam 9 Itu saat buka puasanya Guys Bisa dibayangin ya Itu berapa lamanya ya Dan semakin pendek Itu Kalau kita ngalamin Bulan puasa Di musim dingin Jadi saat musim dingin Kita bisa sahur itu Jam 5 atau jam 6 Dan saat buka puasanya Pun sekitar jam 5 Jam 6 Jadi sekitar 12 jam Nah itu yang paling pendek guys Nah kalau tahun 2021 ini Kebetulan Ulan puasanya jatuh Saat musim semi Rata-rata itu Antara jam 3 Jam 3 Subuhnya sahur Rampai jam 4 Sama buka puasanya Itu sekitar jam 7 Sampai jam 8 Dan guys Dan disini pun guys Kalau misalnya Yang menjelang buka puasa itu Gak ada yang istilahnya Namanya Ngabuburit Alias Ngabisin waktu Sebelum buka puasa ya guys Gak kayak di Indonesia Jadi kalau disini guys Di Turki itu ada 81 kota Kota besar ya Jadi tiap kota itu Mereka akan Masing-masing beda Jam buka puasa Setiap kota itu Bedanya Satu sama lain Satu dua menit guys Nah seperti ini guys Jadi ini menjelang Azan Maghrib ya Jadi udah disediain Bacaannya tuh Yang hijau itu Dia udah menandakan Bahwa Jam buka puasanya Udah Berlangsung Yang belum Yang merah itu Nah jadi Dari 81 kota itu Setiap kota itu Berbeda Masing-masing Satu menit Dua menit Ada juga sih Yang sama Satu dua kota ya Tapi rata-rata Dia akan beda Perbedaannya Satu dua menit Dan Azandi TV pun Mereka akan Pemandangkan itu Untuk bagian Istanbul Jadi bukan Ankara Ibu kotanya ya Indonesia merupakan Hal yang wajar ya guys Soalnya kita persiapan Mau lebaran Seminggu sebelumnya Itu kita udah sibuk Yang namanya Nyari baju baru Atau mungkin Dari awal-awal puasanya Kita udah nyepin Yang namanya Baju baru Atau sepatu baru Segala macam Khususnya anak-anak ya guys Tapi gak kayak disini guys Hari Untuk lebaran Itu gak ada khusus Yang namanya Kita beli baju baru Segala macam Itu juga untuk makanan Atau cemilan Segala macam ya guys Jadi Gak kengit Indonesia Itu udah heboh Segala macam Bikin kue kering Kue nastar Apalah segala macam Kalau disini tuh Yang identik dengan lebaran Itu menu-nya tuh Coklat-coklat kecil-kecil gini Atau manisan ya guys Juga dengan baklava Biasanya Kalau baklava itu Suka Kalau di kota Rata-rata mungkin orang beli ya Tapi kalau di desa Itu kebanyakan Saat kita disana Tetangga kita mereka buat Juga untuk menu Hal lebarannya pun Gak ada yang spesial banget Ya kita di Indonesia Yang ada opo Segala macam Jadi menu-nya tuh Memang menu-menu Menu daily biasa Kayak kita makan hari-hari guys Yang namanya Bulan kuasa Disini tuh Identik sama yang namanya Roti ini guys Ini namanya roti pide Jadi ini roti khusus Yang ada di bulan ramadhan Hari-hari biasa ada Cuman dia gak terlalu banyak Yang jual Kalau hari-hari biasa Itu yang lonjong biasa Tapi kalau yang pide ini Setiap bulan ramadhan Eat emas Jadi rata-rata Rata-rata Orang Toko Veren Atau Bakley Mereka akan jual Seperti ini Ukurannya ada yang besar Nah ini yang besar Yang udah kita pake Ini sama ada yang lebih kecil guys Jadi harganya itu yang kecil Mulai dari 4 lira Dan ada yang macem-macem juga Ada yang dikasih toping telur Atau dikasih toping Keju Seperti itu Dan hari-hari Disini pun guys Kalau misalnya Kita cari restoran Itu gampang Jadi mereka rata-rata Bulan pas itu Buka normal Seperti biasa ya guys ya Dan gak ada kucing-kucingan juga Atau ditutup-tutup Pake goreng Kayak di Indonesia kita disana Nah guys Jadi itu tadi Fak-fak-fak yang udah Mbak FF sirveen ya guys Ya Lain itu guys Wah ada yang ngantuk Yang gak bisa saya kasih lihat Mertinya Karena gak enak Ini mengenai Perasa seseorang Jadi kalau bulan pas Disini Khususnya Sangga kita ya guys Kalau gak apa Itu kapan banget Gampang kita lihat Mereka merokok di luar Atau ngeteh-ngeteh di luar guys Jadi gak ada istilahnya Malu atau gimana ya guys Tapi mungkin gak tau Di teman lainnya Itu pengalaman Mbak FF Itu kini aja Oke guys Sikuti dulu dari Mbak FF Di vlog kali ini guys Ada yang ngantuk Iya sayang Sampai jumpa di vlog selanjutnya Stay safe and healthy See you at the next vlog Bye-bye Sampai jumpa di vlog selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di vlog selanjutnya 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 Sampai jumpa di vlog selanjutnya